Pemirsa seorang penyintas COVID-19 yang juga istri tenaga medis Puskesmas Jaya Giri Lembang, Kabupaten Badung Barat, tak pernah lelah mensosialisasikan protokol kesehatan. Bahkan tak mengizinkan suaminya berjengkrama dengan buah hatinya Razetta Asyarumi sebelum mencuci tangan dan ganti pakaian. Neng Ayu Putridia tak bisa menyimpan kebahagiaan usai buah hatinya yang baru berusia lima bulan, dinyatakan negatif COVID-19, hasil tes usap ketiga kalinya pada awal bulan Desember. Dirinya dan Razetta Asyarumi tertular COVID-19 dari suaminya Rosy Din yang merupakan tenaga medis di Puskesmas Jaya Giri Lembang, Kabupaten Badung Barat. Sebagai istri, Neng Ayu Putridia selalu mendukung suaminya sebagai garda terdepan di pandemi COVID-19. Namun kini sang suami harus mencuci tangan dan ganti pakaian sebelum bercengkrama dengan buah hatinya Razetta Asyarumi. Neng Ayu Putridia berpesan kepada masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Ya kan suami saya sakit, terus saya juga kan sebelumnya nggak tahu kalau misalkan suaminya saya terkena gitu kan. Terus sudah kayak gitu saya biasa aja nggak ada jaga jarak sama suami, dan setelah itu suami dinaskan karena nggak ada yang ganti. Sudah kayak gitu, pas itu langsung temennya menyarankan untuk langsung disuip. Sudah gitu, nunggu hasilnya kurang lebih dua hari, terus sudah keluar dan ternyata positif. Sudah gitu, saya dua hari kemudian juga disuip juga dan ternyata saya dan anak saya juga positif juga. Disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi vaksin sementara yang bisa melawan paparan virus corona saat ini. Dengan pesan ibu tersebut, diharapkan dapat mencegah penyebaran COVID-19.